Baik teman-teman semua, senang bisa berjumpa kembali pada video kali ini. Di sini kita mendapatkan contoh kasus seperti ini. Kita memiliki data nama seperti ini dan kita ingin mencari alamatnya yang ada di kolom sebelahnya. Sedangkan tabel rujukannya ada di sebelah sini. Dan kalau kita lihat, data nama, alamat, nama berada di sebelah kanan, alamatnya berada di sebelah kiri. Jadi biasanya kan kita menggunakan rumus VLOOKUP mencari data berdasarkan data yang berada di paling kiri. Kemudian kita cari datanya berada di kolom sebelah kanannya. Nah kalau contoh seperti ini, kalau kita gunakan rumus VLOOKUP, buka kurung, kita blok data namanya, dan kita lihat dia berada di sebelah kiri. Jadi kalau kita pilih data seperti ini, misalnya, koma, nah rumus VLOOKUP akan mencari berdasarkan area yang berada di sebelah kiri. Jadi dia akan mencari berdasarkan data alamat, bukan berdasarkan data nama. Jadi untuk kasus ini kita tidak bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Nah kalau kita tidak bisa menggunakan rumus VLOOKUP, jadi apa yang harus kita lakukan? Untuk video kali ini kita akan menggunakan metode gabungan antara rumus INDEX dan rumus MATCH. Ada rumus INDEX, kemudian ada rumus MATCH seperti ini. Kita coba kupas satu persatu cara penggunaan rumus ini. Untuk yang pertama kita ada rumus INDEX. Rumus INDEX ini kalau kita gunakan sama dengan INDEX, buka kurung. Kalau kita lihat di bawah sini sintaksnya seperti ini teman-teman. INDEX, buka kurung, ARRAY. ARRAY ini adalah area yang ingin kita tampilkan. Area yang ingin kita tampilkan adalah data alamat seperti ini teman-teman. Kalau kita seleksi seperti ini, ARRAY, sudah kita pilih ARRAY-nya, kemudian koma lagi. Kemudian ada pilihan, ROW NUMBER. ROW NUMBER ini baris keberapa yang ingin kita tampilkan datanya berdasarkan ARRAY yang sudah kita pilih tadi. Kita kan sudah memilih ARRAY-nya di data alamat ini teman-teman. Kita menghitungnya dari atas. ROW NUMBER yang kita ingin tampilkan, kita hitungnya dari atas. Misalnya di atas ini kita ingin menampilkan data nama DADDY. Jadi kita harus menentukan dia berada di baris keberapa. Satu, dua, tiga, empat. DADDY ini berada di baris keempat. Kita ketikkan saja empat. Kemudian di sini ada, kalau ada tanda kurung seperti ini, kurung datar seperti ini. Tandanya opsional teman-teman. Bisa digunakan atau bisa tidak digunakan. Untuk contoh ini, kita hanya menggunakan nomor kolomnya saja. Kita tutup kurung, tekan Enter. Dapatlah data yang ditampilkan di ROW keempat, data alamat yang berada di Jalan Hayam Murug, yaitu alamatnya DADDY. Kalau ini kan masih manual, kita mencari data ROW keberapanya atau baris keberapanya. Nah, untuk mencari angka empat secara otomatis ini, kita perlu menggunakan rumus lain yang akan kita gabungkan nantinya. Yaitu rumus yang kedua adalah rumus MATCH. Nah, di sini kita lihat fungsi rumus MATCH itu seperti ini. Sama dengan MATCH. Buka kurung. Kalau kita lihat cara penggunaannya, MATCH, buka kurung. Lookup value-nya. Lookup value-nya kita ingin mencari ini. Kita bisa langsung klik saja di sini. Atau kalau mau ditulis manual, karena dia text, kita gunakan tanda kutip 2 seperti ini. DADDY. Kutip 2 lagi. Kemudian koma. Koma. Lookup array-nya. Lookup array ini area yang ingin kita cari nama DADDY tersebut. Berarti berada di kolom sebelah alamat. Di kolom nama kita blok saja semua. Kemudian koma lagi. Ada MATCH TYPE-nya. Ada tipe pencocokannya. Kita ingin kurang dari atau exact match atau hasilnya sama persis. Jadi kita pilih yang hasilnya adalah sama persis. Kita tekan 0. Tutup kurung. Enter. Nah, di sini kita dapat nama DADDY itu ternyata berada pada baris keempat. Kalau sudah tahu seperti itu, tinggal kita menggabungkan rumus. Antara rumus index dan rumus match untuk mencari data alamat yang berada di sebelah kiri data nama secara otomatis. Oke, langsung saja kita gabungkan rumusnya, teman-teman. Sama dengan index. Buka kurung. Kita ingin mencari alamat. Array-nya ada berada di sini. Kita seleksi. Karena nantinya yang di bawah kita cari juga secara otomatis. Maka kita perlu mengunci data array-nya dengan menekan tombol F4 seperti ini. Oke, kalau sudah kita lanjutkan rumusnya. Tekan koma. Nah, untuk mencari row number secara otomatis, tadi kita sudah belajar menggunakan rumus match. Jadi, tinggal kita masukkan saja rumus match untuk mencari dia berada di baris keberapa. Match. Buka kurung. Lookup value-nya. Kita cari nama DADDY yang ada di sini. Kemudian tekan koma. Lalu lookup array-nya berada di sebelah sini. Di bagian nama. Jangan lupa tekan F4 lagi untuk mengunci datanya. Kemudian koma 0. Tutup kurung. Jangan lupa karena ada dua tanda buka kurung. Jadi, kita tutup lagi dengan dua tanda tutup kurung seperti ini. Baru kita tekan enter. Hasilnya ini, teman-teman, alamatnya berada di Jalan Hayamuruk. Kalau kita lihat nama DADDY. Benar, berada di Jalan Hayamuruk. Dan dia berada di sebelah kiri. Kemudian kita copy rumusnya ke bawah untuk mencari secara otomatis. Seperti ini. Dapatlah alamat Fitri berada di Jalan Diponogoro 8. Fitri Jalan Diponogoro 8. Baik, teman-teman semua. Demikian tutorial penggunaan rumus index dan match. Yang bisa digunakan untuk mengandikan rumus VLOOKUP. Dan lebih fleksibel dibandingkan rumus VLOOKUP. Karena bisa mencari data yang berada di bagian sebelah kiri kolom yang kita cari. Semoga tips ini bisa berguna bagi teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Dan sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya.